Intro Baik, sudah siap menerima firman Tuhan Kita punya tema baru seperti yang saudara dengar di breaking news Yaitu Alive, sepanjang 2017-2016 kita punya tema Build Dan tahun 2017 kita punya tema yang baru, Alive Hidup jadi lebih hidup, bukan hanya sekedar kehidupan atau hidup Tapi hidup yang jadi lebih hidup Hidup jadi lebih hidup pernah menjadi salah satu jargon dari tagline dari produk minuman Ya, tapi kita percaya hidup bisa menjadi lebih hidup bukan karena kita minum sesuatu Tapi karena ada pribadi yang besar dalam kehidupan kita Ya, apakah dia bekerja dalam kehidupan kita? Mari kita bahas bersama-sama Tahun baru biasanya menjadi momen restart dari kebanyakan kita Entah itu restart akan resolusi yang belum terjadi dari tahun 2015, 2012, 2010 Kita jadikan lagi resolusi yang sama di tahun 2017 Atau kita melakukan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya Atau bahkan kita menaikkan sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupan kita Itu biasa kalau kita masuk ke tahun baru Dan waktu kita memunculkan resolusi Percayalah bahwa janji Tuhan, ya dan amin Bahwa dia akan mendukung memperkenankan hal yang berkenan kepadanya Karena janji Tuhan begitu banyak untuk membuat kehidupan kita naik lagi Dan Tuhan jauh lebih sibuk daripada kita Untuk mempersiapkan kita lebih naik Kalau kita sudah sibuk dan kita benar-benar semangat Dan Tuhan jauh lebih semangat Karena keinginannya dia ingin kehidupan kita naik Benar gak? Karena Tuhan ingin melihat kita hidup Jadi lebih hidup Tuhan ingin bawa kita naik Bukan turun Kita ingin bawa kita jadi kepala Bukan ekor Yang amin bilang amin Karena dia mau kehidupan kita melimpah Dia gak mau kehidupan kita biasa-biasa aja Dia mau kita punya kehidupan yang melimpah Yohana 10 ayat 10 sebagai ayat membuka Saya akan kasih banyak ayat hari ini Yohana 10 ayat 10 berkata seperti ini Pencuri datang untuk mencuri Namanya juga pencuri Jadi kerjaannya mencuri Pencuri datang hanya untuk mencuri Dan bukan saja mencuri Tapi dia membunuh kita Bukan saja mau membunuh Tapi juga mau membinasakan Karena waktu dia membinasakan Dia ingin kita dilenyapkan Dihilangkan Tidak exist lagi Tapi Yesus berkata Aku datang Supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyainya Dalam segala kelimpahan Aku datang Supaya mereka mempunyai hidup Dan bukan sekedar memiliki hidup Tapi mempunyainya Dalam segala kelimpahan Saya berjudul Hoba saya Melimpah Siapa yang ingin punya hidup melimpah Semua pasti ingin punya Kelimpahan di dalam kehidupannya Nah kelimpahan Ketika kita Menjadi Mengikut Kristus Kelimpahan akan terjadi Dalam kehidupan kita Ketika kita menjadi pengikut Kristus Tetapi Kelimpahan Bukan saja Sewaktu kita menerima kehidupan yang lama banget Ya kehidupan kekal sebetulnya itu kan Hidupan selama-lamanya Waktu kita ada dunia Waktu kita keluar dari dunia Kita hidup terus Berarti hidup kekal Artinya kita hidup lama Kita hidup selama-lamanya Tapi kemauan Tuhan Bukan hanya kita hidup lama Selama-lamanya saja Di dalam rentang waktu tersebut Tuhan mau kita berkelimpahan Tuhan mau kita hidup Berkelimpahan Sehingga membuat hidupan kita Menjadi Lebih hidup Limpah artinya gini loh Keluar Tumpah keluar Karena terlalu banyak Artinya berlebih-lebihan Artinya banyak banget Itu hanya berlimpah Dan biasanya kata melimpah Dikonotasikan dengan sesuatu yang Positif melimpah dengan kebijakan Kebijaksanaan Melimpah dengan kekayaan Melimpah dengan Encouragement Melimpah dengan Berbagai mahal Yang berhubungan dengan Sesuatu yang positif Nah Efesios 2 4-5 Berbunyi seperti ini Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat Oleh karena kasihnya yang besar Yang dilimpahkannya kepada kita Telah menghidupkan kita Bersama-sama dengan Kristus Sekalipun Kita telah mati oleh Kesalahan-kesalahan kita Oleh kasih karunia Kamu diselamatkan Telah menghidupkan kita Bersama-sama Allah yang kaya Dengan rahmat Allah kita kaya dengan rahmat Makanya Gembala kita juga sama Namanya Jeffrey Rahmat Kaya dengan rahmat Kasihnya besar Dilimpahkannya kepada kita Supaya Memhidupkan kita Bersama-sama Dengan Kristus Dengan Kristus Supaya kita hidup Lawan hidup Ya jelas mati Kalau gak hidup Ya mati Ya Tapi bukan saja Mengalami kehidupan Yang sekedar bertahan Ya Menjalani kehidupan Hari lepas hari Lepas hari Tapi mau Tuhan mau kita memiliki Kelimpahan Kenapa? Karena Allah kita Maha kaya Allah kita Besar Dengan kasihnya Dan dia tinggal Di dalam kita Allah yang maha kaya Dan maha besar Dengan kasihnya Tinggal di dalam kita Kaya dengan rahmat Kasihnya besar Membuat kehidupan kita Melimpah Membuat kita hidup Jadi lebih hidup Dan Waktu dia tinggal Di dalam kita Tentunya Dia ingin membimbing kita Dia mau memimpin Kehidupan kita Itulah kemauannya Karena Tidak ada kehidupan Yang menjadi lebih hidup Ketika kita dikasih tahu Oleh pencipta kita sendiri Waktu kita melangkah Sehari demi sehari Dia memberitahukan Segala sesuatu Rencana demi rencananya Karena sebelum kita lahir Dia udah punya rencana Atas kita Dan dia memiliki tujuan hidup Buat setiap kita Dia akan beritahukan Pada setiap kita Dia akan kasih tahu Potensi apa yang ada Di dalam kehidupan kita Supaya potensi kita terpakai Waktu potensi kita berfungsi Dan kita pakai Kita akan mengalami kelimpahan Tanpa potensi yang kita pakai Kita gak bisa mengalami Kelimpahan Waktu potensi kita terpakai Tujuan hidup kita tercapai Dan kita mengalami kelimpahan Tanpa bimbingan roh kudus Tanpa pimpinan roh kudus There will be no direction There will be no goals Dan membuat kita gak bisa melimpah Sekali lagi sebagai pembimbing Dia ingin kasih tahu Ya kan pengen kasih tahu dong Waktu kita berjalan dalam kehidupannya Dan kita adalah pihak yang diberitahu Waktu ada pihak yang diberitahu Dan kita menerima informasi yang penting Kita akan jalan sesuai dengan rencananya Karena sebagai pribadi yang menciptakan kita Dan kita yang diciptakan Dia punya rahasia besar Untuk memberitahukan segala sesuatu Rencananya dan tujuan hidup kita kepada setiap kita Makanya Ephesus 5 ayat 32 bilang gini Rahasia ini besar Rahasia ini besar Sudah tidak jadi rahasia lagi Kalau aku kasih tahu Dan dia beritahukan kepada kita Tetapi yang aku maksudkan Ialah hubungan Kristus dan jemaatnya Hubungan Tuhan dengan kita Rahasia ini besar Yang aku maksudkan ialah Hubungan Kristus dan jemaat Kalau kita punya hubungan Dia akan beritahukan segala sesuatu yang Rencananya dan tujuannya Dan kalau kita peka dan sensitif Ketika kita punya hubungan Pasti kehidupan kita akan melimpah Makanya Daud pun berani bilang Kalimat seperti ini Karena dia punya hubungan yang kuat dengan Tuhan Dia merasakan kelimpahan dalam kehidupannya Makanya dia bilang di Masmur 23 ayat 1 Masmur Daud Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Wow Daud ngomong gitu Takkan kekurangan aku Kenapa dia bilang gitu? Karena dia bilang Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau Ia membimbing aku ke air yang tenang Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntun aku di jalan yang benar Oleh karena namanya Takkan kekurangan aku Soalnya kalau lihat kata-kata ini Kalimat yang Daud bilang Takkan kekurangan artinya gini Aku gak akan pernah kehabisan Gak pernah kehabisan Segala sesuatu Tuhan sudah berikan pada hidupmu Takkan kekurangan aku Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau Nah domba makanannya adalah rumput Gak ada domba gak makan pisang Domba gak makan yang lain Selain rumput Dan dikatakan Sebagai gembala Domba ini dibaringkan di padang rumput yang hijau Disuruh tidur di atas makanannya Tempat yang paling nyaman adalah makanannya Masalahnya gini Domba gak akan pernah mau tidur Even di atas rumput sekalipun Kalau dia tahu Di sebelahnya ada singa Betul kan Ada pemangsa yang siap Menerekamnya di sebelahnya Tapi firman ini katakan Aku akan membaringkan kau di padang rumput yang hijau Yang artinya Aku akan melindungi engkau Even waktu engkau tertidur Di padang rumput yang hijau Ia membimbing aku ke air yang tenang Domba pun akan mencari Air Di air yang tenang Karena air yang tenang bisa jadi ada buayanya Tapi dia tahu Bahwa gembalanya akan membawa dia ke air yang tenang Yang pasti Akan dilindungi Sehingga dia bisa meminum air yang diperlukan Semua kita membutuhkan rumput yang hijau Semua kita membutuhkan Air kehidupan Dan dia bersedia untuk melindungi setiap kita Ia menyegarkan jiwaku Siapa yang gak punya pergumulan dalam kehidupan kita Siapa? 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 Setiap kita punya pergumulan Setiap kita punya tantangan Dan waktu kita menghadapi tantangan Menghadapi pergumulan Jiwa kita sering bergetar Hati kita, pikiran kita, jiwa kita bergetar Karena tantangan yang begitu besar Tapi dikatakan Jiwaku disegarkan Ia menyegarkan jiwaku Atas setiap tantangan yang aku hadapi Bahkan Bukan saja kita ditaruh di tempat yang benar Tapi dia mau menuntun Ia menuntun aku Di jalan yang benar Itulah janji Tuhan Sebagai gembala Kepada setiap kita Nah pertanyaannya gini kan Kelimpahan apa sih? Apa sih kelimpahan? Kelimpahan apa sih yang terjadi dalam kehidupan saya? Terima kasih Anda sudah bertanya kepada saya Kelimpahan apa sih Yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus? Karena Tuhan mau sebagai pengikut Kristus kita hidup melimpah Nah hanya ada dua Sebagai pengikut Kristus kita hidup melimpah Ada juga yang gak melimpah Kok bisa? Oh iya bisa Kita bisa hidup melimpah Kita bisa hidup gak melimpah Nah saya membahas dua hal ini Dua kategori orang seperti ini Saya mulai dari orang yang tidak melimpah Kenapa sebagai pengikut Kristus kita bisa hidup tidak melimpah? Sesederhana Karena kita senantiasa memuaskan diri kita sendiri Dengan kekuatan diri kita sendiri Dengan pikiran kita sendiri Kita memuaskan diri kita Sebagai orang yang semestinya bisa berkelimpahan Karena kita memuaskan diri kita dengan cara kita Dengan pikiran kita Dengan kekuatan kita Membuat kita merasa tidak pernah cukup Padahal kita sebetulnya punya Tapi kita gak pernah merasa cukup Saya mau tanya Kapan cukup itu cukup? Kapan? Kapan waktu cukup itu cukup? Oh waktu saya punya pendapatan seperti ini Oh waktu rumah saya sudah sebesar ini Oh waktu sudah punya level ini Level ini Masalahnya waktu level kita naik Gaya hidup kita juga naik Level kita naik Apa yang kita naik? Gaya hidup kita naik Karena kita berusaha memuaskan diri kita terus-menerus Dengan kekuatan kita Membuat kita bilang gini Kita gak akan pernah cukup Gak pernah akan cukup Kerja buat apa? Oh ya untuk uang Gak ada salahnya Setiap kita yang kerja Untuk uang, untuk pendapatan Untuk apa? Untuk makan, untuk minum Ya betul, setuju Saya juga melakukan hal yang sama Untuk beli keperluan, kebutuhan Tidak ada salahnya Tapi atas segala sesuatu yang kita dapati Apakah kita merasa puas? Apakah kita merasa puas? Ada orang yang bisa gak merasa puas Padahal dia sudah punya banyak Relatif ya banyak itu berapa ya Tapi dia gak puas-puas Padahal dia punya Kenapa? Karena ukurannya adalah Gak pernah cukup Saya gak bilang gak boleh kaya Boleh Kaya dengan materi sangat boleh Tapi kapan levelnya kita bilang cukup Dan kita merasa puas? Kalau kepuasan kita Hanya diukur dari tingkat materi Uang Yang bisa mengukur Kepuasan kita Karena penghutbah 5 ayat 10 Bilang gini Penghutbah 5 ayat 10 Siapa mencintai uang Tidak akan puas dengan uang Dan siapa mencintai kekayaan Tidak akan puas Dengan penghasilannya Ini pun sia-sia It's in the bible Ada di alkitab Mencintai uang Tidak akan puas Dengan uang Mencintai kekayaan Tidak akan puas Dengan penghasilannya Orang yang tidak merasakan melingpahan Karena tidak pernah merasa cukup Dengan apa yang dimilikinya Selain itu yang kedua Tidak pernah Tidak memakai potensi diri Yang ada dalam kehidupannya Tidak pernah mengeluarkan Potensi yang Tuhan Taruh dalam kehidupannya Mungkin dia punya Mungkin dia berhasil Mungkin dia sukses Tapi ada juga orang yang sukses Berhasil Tapi somehow Dia merasa gini Kok ada sesuatu yang kosong Kok ada sesuatu yang kayaknya enggak You know Guess what Karena dia melakukan sesuatu Tanpa mengeluarkan potensi Yang datangnya dari Tuhan Karena kita hanya bisa dipuaskan Oleh potensi Yang Tuhan taruh Karena potensi yang kita pakai Yang datang daripada Tuhan Pasti akan memuaskan diri kita Karena Bukan hanya memuaskan diri kita Tapi waktu kita Memakai potensi tersebut Orang lain akan diberkati Kita enggak pernah Orang-orang yang enggak melimpah Enggak mau memakai Potensi dirinya Karena Tuhan enggak mau berhenti Di dalam kehidupan kita saja Dengan potensi yang Tuhan taruh Tuhan mau Kita jadi berkat Buat orang lain ketika kita memakai potensi yang Tuhan taruh Tragedi terbesar Bukanlah ketika Kita hanya punya satu talenta Melainkan ketika kita gagal Menggunakannya Tragedi terbesar Bukanlah kita hanya punya satu talenta Melainkan ketika kita gagal Menggunakannya Boro-boro digunakan Dikeluarkan aja enggak Boro-boro dikeluarkan Tahu aja enggak Karena enggak pernah cari tahu Cari tahunya kemana Ya tanya sama yang kasihnya Kalau enggak pernah nanya Gimana kita mau tahu Gimana kita mau sensitif Oh potensi saya itu itu Potensi ini Potensi saya itu ini Enggak mungkin Kita enggak merasa kelimpahan Kalau kita memakai sesuatu yang Tuhan taruh Di dalam kehidupan kita Orang yang enggak merasa melimpah juga Yang ketiga adalah Orientasinya selalu Aku 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 Saya 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 Gue 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 Orientasinya hanya kepada diri sendiri Pengkhutbah 2 ayat 10 sampai 11 Bilang begini Pengkhutbah 2 ayat 10-11 Segala keinginanku Ku puaskan Tak pernah aku menahan diri Untuk menikmati kesenangan apapun Aku bangga atas segala hasil jerifayahku Dan itulah upahku Tetapi kemudian ku teliti segala karyaku Dan juga segala jerifayahku Untuk menyelesaikan karya-karya itu Maka sadarlah aku Bahwa semuanya itu tak ada artinya Usahaku Itu sia-sia seperti mengejar Angin saja Semuanya Ku 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 Semuanya Menuju kepada Kehidupan diri kita sendiri Dan saya mau bilang Belum tentu gak punya Punya Tapi itu gak pernah puas Gak pernah menahan diri Untuk menikmati kesenangan apapun Karena kenapa? Yang penting gue seneng Seneng Udah dapet Yang penting seneng 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 Ternyata di teliti dia juga gak Puas Dengan keadaan itu Gak pernah puas Dengan apa yang ada pada miliknya Kenapa gak pernah puas Dengan apa yang ada miliknya? Karena selalu membandingkan Dengan orang lain Ouch Kok dia punya Halaman rumahnya gede banget Kok rumahnya tiga lantai Kok saya masih di kontrakan Kok pekerjaan dia Promosinya naik terus Gue disini terus Kok dia dipakai Tuhan dengan luar biasa Kok 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 Selalu membandingkan dengan yang lain Ketika kita membandingkan dengan yang lain Kita merasa Oh Waktu kita lebih Here I am Waktu orang lain lebih Kenapa gue seperti itu? Gak pernah bersyukur Dengan apa Yang ada Padanya Dan waktu kita gak pernah bersyukur Akan memunculkan iri hati Kepada orang lain Udah gak bersyukur Sirik pula Makanya Amsal 14 ayat 30 Gini bagi orang yang suka iri hati Hati yang tenang Menyegarkan tubuh Tetapi Iri hati Membusukkan Tulang Oh Iri hati Membusukkan tulang Tapi hati yang tenang Tanpa Iri hati Justru Menyegarkan tubuh Itulah orang yang gak melimpah Dan saya mau bilang Orang yang gak melimpah Belum tentu punya Dia mungkin punya Bahkan punya banyak Tapi gak bisa merasakan Kelimpahan yang ada dalam kehidupannya Sebaliknya Orang yang melimpah Sebetulnya Tahu Bahwa dia Dipuaskan Oleh Kuasa yang datang Daripada Tuhan Dia dipuaskan Oleh roh kudus Gak pernah berusaha Memuaskan dirinya sendiri Bahwa dia tahu Apa yang dia terima Apa yang dia alami Apa yang dia jalani Semuanya karena Datang dari kepuasan Yang datang Daripada Tuhan Yang pertama Sadar bahwa dia adalah Milik Kristus Oh This is very important Sebagai orang yang ingin Merasakan kelimpahan Sadarlah bahwa kita adalah Milik Kristus Saya pun sebagai orang yang Terus masih melayani Tuhan Saya terlalu selalu berbicara Kepada diri saya sendiri Diri saya sendiri Bahwa saya harus sadar bahwa Aku milik Kristus Aku milik Kristus Aku milik Kristus Kenapa Karena Roma Karena Roma 8 32 bilang begini Ia yang tidak menyayakan Anaknya sendiri Tetapi yang menyerahkannya Bagi kita semua Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengharuniakan Segala sesuatu Segala sesuatu artinya apa? Sakabeh Kabehna Semua Semuanya Segala sesuatu Kepada kita Bersama-sama dengan dia Bagaimana mungkin Ia tidak mengharuniakan Segala sesuatu Kepada kita Oh anaknya Jadi kasih Kepada kita Bagaimana mungkin Segala sesuatu Juga tidak dikasih Bersama-sama dengan dia Oleh sebab itu Kita perlu Sadar setiap waktu Bukan hanya Waktu masuk ke depannya Tahun yang baru Tapi setiap hari Setiap waktu Dalam kehidupan kita Kita sadar bahwa Pemilik Pribadi Pemilik Segala sesuatu Yang ada di surga Dan bumi Di kolong langit ini Tinggal di dalam kita How about that? Kristus Yang miliki segala sesuatu Hidup Di dalam kita Saudara sedang mencari Pekerjaan Saya kasih tau Dia adalah bos Di atas segala bos Perusahaan Itu punya dia semua Dia yang punya Kan semua yang Segala yang ada di kolong langit Ini punya dia semuanya Dan dia Tinggal di dalam kita Dan kita hanya Berusaha sendiri Kekuatan sendiri Wah Gak pernah nanya Sama Pribadi tersebut Yang ada di dalam sini Tuhan kemana nih? Pekerjaan apa nih? Kirim berapa Sif ini Cukup tiga aja Tapi sadarlah bahwa Kita dimiliki Oleh Kristus Tuhan adalah gembal aku Takkan kekurangan aku Takkan habis-habis Setiap kali kami berdoa Saya berdoa dengan istri Dengan anak-anak saya Saya bilang Saya utarakan kalimat ini Tuhan terima kasih Karena kasihmu Ia tidak akan lapar lagi Dan barang siapa percaya Kepadaku Ia tidak akan haus lagi Setiap hari kita lapar Setiap jam kita haus Secara jasmani Tapi secara roh Kita juga bisa lapar Dan kita bisa haus Sangat bisa Sangat bisa Tapi Tuhan bilang Akulah roti hidup Barang siapa yang datang Kepadaku Dia tidak akan pernah lapar lagi Dia tidak akan pernah haus lagi Yang artinya gini Aku akan menyangkan engkau Aku akan melepaskan dahagamu Berarti Kalau kita selalu kenyang Kalau kita selalu Dahaga kita terlepaskan Berarti ada sesuatu yang melimpah Dalam kehidupan kita Selalu yang Dalam keadaan banyak Dan melimpah keluar Ada dalam kehidupan kita Kalau kita selalu datang Kepada roti yang hidup Membuat kehidupan kita Jauh lebih hidup Hidup Lebih hidup Sadar bahwa kita milik Kristus Yang kedua Sebagai orang yang ingin Merasakan kelimpahan Ini yang sering kita sampaikan Berkali-kali Dari mimbar ini Dari setiap kelas yang kita adakan Mau memberi Mau memberi Siapa yang mau melimpah Enggak semuanya mau Enggak apa-apa Tapi kalau saudara Sungguh mau melimpah Bukan hanya sadar milik Kristus Saudara mau memberi Kenapa? Kata Malai 3 ayat 10 Yang bilang gini Malai 3 ayat 10 Bawalah Seluruh persembahan Persepuluhan itu Kedalam rumah Perbendaraan Supaya ada Persediaan makanan Di rumahku Dan Atas penyebab itu Ujilah aku Kata Tuhan Mungkin ini Satu-satunya firman Atau salah satu firman Yang bilang Tuhan bilang Ujilah aku Test me Test me Firman Tuhan semesta alam Apakah aku tidak Membukakan bagimu Tingkap-tingkap langit Dan mencurahkan berkat Kepadamu Sampai Berkelimpahan Saya bacanya aja Merinding Siapa yang mau melimpah Semua kita Gak usah angkat tangan Juga pasti mau melimpah Tapi dikatakan ini Bawalah seluruh Persembahan Persepuluhanmu Apa sih Persepuluhan Persepuluhan itu Apa sih Sepersepuluh dari Sepuluh Gitu aja Satu dari Sepuluh itu Sepersepuluh Bawalah Persembahan Persepuluhanmu Kedalam rumah Tuhan Rumah perbendaraan Supaya ada Persediaan makanan Di rumahku Oh saya bukan Menyuruh Supaya JPCC menerima Persembahan Persepuluhan Dari saudara saja Bukan Tapi itu antara Saudara dengan Tuhan Karena itu adalah perintah Ketika kita melakukannya Dikatakan Resmi Uji aku Kalau tingkap-tingkap Langit gak terbuka Dan aku mencurahkan Berkat Kepadamu Sampai berkelimpahan Aku gak terima Udah ngasih belum Udah beri belum Ya belum sih Tapi kok aku Belum terima Udah ngasih belum Mau memberi Atau enggak Lukas Lukas 6 38 Bahasa Indonesia Sehari-hari Berilah kepada orang lain Supaya Allah juga memberikan Kepadamu Kalian akan menerima Pemberian berlimpah Limpah Yang sudah ditakar Padat-padat Untukmu Sebab takaran yang kalian Pakai untuk orang lain Akan dipakai Akan dipakai Allah Untukmu Siapa yang memenuhi Kelimpahan Syaratnya Kata-kata yang pertama Berilah kepada orang lain Berilah kepada orang lain Ukuran yang kita pakai Untuk memberi kepada orang lain Akan dipakai Tuhan Kepada kita Bahkan dipadatkan Di dalam takaran Dipadatkan Oh masih kurang Dipadatkan Dipakaran Dipadatkan Lewat takaran Yang kita pakai Maka kehidupan Berlimpah Siapa yang mau melimpah Gak usah angkat tangan lagi Berilah Kepada Orang lain Lucu ya Pergumulan orang Kristen itu Memberi Padahal kita sudah menerima Yang begitu besarnya Gak bisa dihitung Dengan kehidupan kita Dan kita mau Masih mau menerima Kelimpahan Itu pun Tuhan masih kasih Tapi buat kita sulit Untuk memberi Gak disini Disana Pergumulan orang Kristen adalah Memberi Memberi kepada orang lain Memberi kepada rumah Tuhan Tapi ingin hidup melimpah Saya gak bisa terima Dengan ini saya Even so Saya juga masih proses Untuk terus memberi Belajar memberi 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 Karena saya ingin hidup Ada di hidup Kelimpahan Selain mau memberi Yang ketiga Selalu tersambung Dengan sumber Segala sumber Selalu tersambung Yohanes 16 Ayat 24 Sampai sekarang Kamu belum meminta Sesuatu pun Dalam namaku Mintalah Maka kamu akan menerima Supaya penuhlah Sukacitamu Penuhlah sukacitamu Artinya gini Hidupan melimpah Kamu belum pernah meminta Sesuatu dalam namaku Padahal aku tinggal di dalammu Mintalah Maka kamu akan menerimanya Efesus 3 20 Bagi dialah Efesus 3 20 Bagi dialah Yang dapat melakukan Jauh lebih banyak Daripada Yang kita doakan Dan Pikirkan Seperti yang ternyata Dari kuasa yang bekerja Di dalam kita Tersambung Kembali Bicara soal hubungan Yang tadi saya singgung di awal Tersambung Berbicara soal Hubungan Antara kehidupan kita Sebagai pribadi yang diciptakan Dengan dia Sebagai pencipta Orang yang berkelimpahan Selalu tersambung Selalu Stay connected Saudara gak tersambung Ketika saudara hadir Di tempat ini Hari minggu saja Tapi Tuhan mau tersambung Dari Senin Sampai Sabtu Dan termasuk di hari minggu Jangan hanya tersambung Waktu saudara duduk Di tempat ini Saja Tersambung di dalam Setiap waktumu Setiap harimu Tersambung dengan sumber Segala sumber Terbukalah kepada Tuhan Karena ketika kita terbuka Kepada Tuhan Tuhan gak tanggung-tanggung Dia mau kasih tau Hikmat yang datang Daripada Tuhan Untuk kita menjalani Kehidupan ini Karena yang saya bilang Dia mau bimping Kita Dia mau pimpin kita Dialah Pokok Kita adalah carang Kita gak bisa terpisah Dari Pokok Waktu kita hintim Dengan dia Kita akan dipuaskan Dan waktu kita dipuaskan Akan mengalirkan Kehidupan kita Kepada orang lain Itulah tujuan Dia melimpahi kita Memberkati kehidupan Bukan kehidupan kita saja Tapi kehidupan orang lain Juga at the same time Dia mau melakukan Lebih Dari pada sekedar Tinggal di dalam kehidupan kita Yohanas 15 Ayat 5 Akulah Pokok anggur Dan kamulah Ranting-rantingnya Barang siapa tinggal Di dalam aku Dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku Kamu tidak dapat Berbuat Apa-apa Yohanas 14 Ayat 12 Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang siapa Percaya Kepadaku Ia akan melakukan Juga pekerjaan-pekerjaan Yang aku lakukan Bahkan pekerjaan-pekerjaan Yang lebih besar Daripada itu Gimana kita Mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Yang lebih besar Atas apa yang pernah Yesus Tuhan lakukan Kita diminta Untuk melakukan Pekerjaan-pekerjaan Yang lebih besar Untuk bisa melakukannya We have to stay Connected To the source Kita harus tersambung Dengan sumber Segala sumber Karena Tuhan Mau persiapan kita Melakukan pekerjaan-pekerjaan Yang jauh lebih besar Dari apa yang Dia bisa pernah lakukan Lewat Kehidupan kita Tersambung Artinya melimpah Sadar milik Kristus Mau memberi Dan selalu tersambung Membuat kehidupan kita Melimpah Meskipun mungkin Apa yang kita miliki Gak sebanyak Orang yang ada disini Bisa jadi Bisa jadi Tapi tetap Kita memiliki kelimpahan Dan kehidupan kita Kedupan kita dipuaskan 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 Bahkan Bukan hanya kehidupan kita dipuaskan Tapi orang-orang Yang ada di lingkungan kehidupan kita Diberkati Oleh keberadaan kita Sebagai ayat nutup Masmur 23 ayat 5 Saya gak panjang Di minggu pertama Tahun 2017 Saya hanya ingin mengingatkan Janji-janji Tuhan Kepada setiap kita Untuk masuk di tahun yang baru Masmur 23 ayat 5 Kalimat Akhir dari Kalimat yang tadi disampaikan Daud Engkau menyediakan hidangan Bagiku Di hadapan lawanku Engkau Mengurapi Kepalaku Dengan minyak Pialaku Penuh Melimpah Engkau Menyediakan hidangan Bagiku Di hadapan lawanku Lawanku Berbicara Tentang setiap Pergumulan yang kita hadapi Setiap kesulitan yang kita hadapi Permasuk orang-orang yang kita hadapi Keadaan yang kita hadapi Segala sesuatu yang kita lihat Sulit menjadi tantangan Tuhan bilang gini Di depan lawan-lawanmu Aku menyediakan hidangan Bagimu Aku sediakan makanan Di hadapan lawan-lawan Di depan lawanmu bahkan Sebagai tanda Dia ingin memberikan kelimpahan Dalam kehidupan kita Engkau Mengurapi kepalaku Dengan minyak Pialaku Penuh melimpah Piala adalah Tanda kemenangan Piala adalah Tanda keberhasilan Setiap orang yang menang Dikasih piala Tapi bukan hanya sekedar piala Tapi piala Yang penuh Melimpah Dengan minyak Urapan Yang datang dari Tuhan Karena Tuhan mau Kehidupan kita melimpah Tuhan mau Bukan hanya sepanjang 2017 Kita memiliki kehidupan yang hidup Lebih hidup Dan lebih hidup Dan lebih hidup Kita memiliki kehidupan yang Alive Tahun baru akan lewat Minggu depan Saudara gak akan merasakan lagi Ih tahun baru ya Bulan Juni Saudara gak akan merasakan lagi Kita gak akan merasakan Ih tahun baru ya 2017 Oktober Saudara gak akan Gak akan merasakan lagi Ih tahun baru ya 2017 Enggak Eforianya tuh Cuman ya Seminggu Dua minggu kali Kalau kita hanya mau Menikmati eforia Atas sesuatu Waktu yang baru Saya kasih tau Setiap hari juga baru Setiap minggu juga baru Setiap bulan juga baru Dan Tuhan Mau menaruh sesuatu yang baru Di dalam kehidupan setiap kita Hari lepas hari Lepas hari Lepas hari Supaya kehidupan kita Melimpah Takkan kekurangan aku Takkan kekurangan aku Bukan karena kekuatan gagah Perkasan Tapi Karena aku sadar Aku milik Kristus Dan aku memiliki Kristus Aku mau memberi Aku mau memberi Aku sadar Milik Kristus Dan aku ingin selalu Tersambung Supaya Bukan saja kehidupan Aku dilimpahi oleh berkat Tapi kehidupan orang lain Diberkati Lewat Dan keberadaan kehidupan kita I hope you are blessed Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton